Hai assalamualaikum kembali lagi dengan dapur pari pada video kali ini saya ingin berbagi resep sotong tumis seledri langkah pertama sotong kita potong-potong dagingnya seperti ini daging sotong dibelah ya seperti ini teman-teman hai 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 kemudian dipotong serong seperti ini potong pangkal seledri kita buang dan daunnya juga kita pilih dibuang daunnya semua kita buang ya teman-teman hai 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 dan sudah seperti ini semua daunnya udah dibuang rapi kita cuci bersih seledrinya seledri di cuci bersih lalu kita keprek seperti ini keprek-keprek ya biar kalau digoreng itu aromanya keluar lalu potong-potong dan iris jahe cincang tiga siung bawang putih panaskan wajan beri minyak sayur masukkan jahe dan bawang putih sekalian kita masukkan ya kita goreng sampai harum dan warnanya agak kecoklatan masukkan seledri kita aduk ditumis terlebih dahulu Hai dan masukkan sotongnya lalu kita tumis aduk ya teman-teman sotong sudah mengembang seperti ini lalu kita siap untuk tambahkan air tambahkan garam merica bubuk diaduk sebentar Hai dan kita tutup dimasak kurang lebih lima menit Hai dan sudah lima menit sayur seledri sotongnya udah matang siap untuk dihidangkan di atas piring selamat mencoba teman-teman selamat menikmati selamat menikmati